Kita awali dengan informasi pertama. Sedara hampir seluruh puskesmas yang berada di Kabupaten Aceh Besar mengeluh karena stok vaksin mulai habis. Pasalnya, antusias warga untuk ikut vaksin terus meningkat, namun stok vaksin tidak cukup sehingga mereka harus menunggu. Saat ini jumlah vaksin yang masih tersedia hanya untuk penyuntikan dosis kedua. Sejak tiga hari terakhir, hampir seluruh puskesmas di Aceh Besar mengeluh karena stok vaksin mulai menipis. Hal ini tidak sepanding dengan jumlah minat warga yang sangat antusias mengikuti vaksinasi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Aceh Besar, jumlah vaksin yang masih tersedia sekitar 3.200 dosis. Itu pun dikhususkan untuk penyuntikan dosis kedua vaksinasi. Bagi warga yang ingin disuntik vaksin dosis pertama, harus menunggu hingga stok vaksin dikirim kembali oleh pemerintah pusat. Meski jumlah vaksin mulai menipis, namun vaksinator baik dari puskesmas maupun Dinas Kesehatan Aceh Besar terus melakukan kegiatan vaksinasi masal yang tersebar di 15 titik kawasan Aceh Besar hari ini. Pihak Dinas Kesehatan Aceh Besar sudah melakukan upaya koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh terkait dengan permintaan vaksin tambahan. Namun hingga saat ini belum ada pengiriman vaksin tambahan baik dari provinsi maupun dari pemerintah pusat. Cuma intinya betul sudah menipis, untuk sementara ini saja informasi kita Dinas Kesehatan Aceh Besar stok di Dinas sudah tidak ada lagi, cuma yang ada di puskesmas sekitar 3.200 yang tinggal. Tapi kita setiap hari melaksanakan itu penyuntikan kedua yang tinggal-tinggal dunia. Ada pun presentase realisasi vaksinasi di kawasan Aceh Besar masih rendah, terutama vaksinasi yang menyasar remaja maupun masyarakat umum lainnya. Angka vaksinasi pejabat pelayanan publik baru mencapai 42 persen, lansia 23 persen, masyarakat umum 35 persen, serta remaja hanya berkisar 0,5 persen. Kawasan Aceh Besar masih membutuhkan dosis vaksin sekitar 10.000 vaksin lebih lagi. Terima kasih telah menonton!